. Seluruh perjalanan kereta api Pangrango Bogor, Sukabumi dibatalkan karena rel kereta api terdampak longsor di Bogor, Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta, Eva Hairunisa, mengatakan, jalur rel terdampak longsor terjadi di KM267 antara stasiun Bogor-Paledang dan Batu Tulis, untuk hari ini Rabu 15 Maret. Seluruh perjalanan ke api Pangrango Lintas Bogor-Sukabumi dibatalkan, PT KAI Daop 1 Jakarta mengucapkan permohonan maaf atas gangguan operasional perjalanan ke api Pangrango Lintas Bogor-Sukabumi. Dampak longsor, kata Eva dalam keterangannya kepada Tribun Jabar.id, ia menjelaskan, calon pengguna yang sudah membeli tiket bisa melakukan proses pembatalan dengan penggantian biaya tiket 100% di stasiun Bogor-Paledang dan Sukabumi. Ia mengatakan, kronologi longsor di Bogor itu awalnya terjadi di bantaran sungai wilayah kampung Sinarsari, Kecamatan Bogor Selatan sekitar pukul 21 WIB, Selasa, 14 Maret 2023, menurutnya, longsor mulai berdampak ke jalur lintasan kereta api sekitar pukul 03 WIB bini hari tadi. Petugas lapangan mendata terdapat jalur rel yang terdampak sepanjang 25 meter dengan kedalaman 8 meter dan lebar 5,7 meter. Ini kondisinya begini teman-teman. Kondisi tanah di bawah rel kereta ini amblas. Dan longsor menimpa pemukiman warga di sebelah. Jadi di sini ada pemukiman warga bernama Kampung Sinarsari, Lurahat Nampak. Dan PT.KI Daubsa Pu Jakarta juga sudah mengumumkan dan saya akan meminta maafnya karena untuk kereta api pangrangu Bogor-Sukabumi di hari Rabu ini dihentikan sementara. Terima kasih. Terima kasih.